Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM di Sperindakop, Kalimantan Utara kembali melakukan pemusnahan barang bukti produk ilegal asal Malaysia hasil penangkapan pada tanggal 21 November 2022. Barang bukti yang dimusnahkan yakni produk makanan seperti gula, makanan ringan, minuman saset, dan milo. Pemusnahan dilakukan dengan cara kemasan dirusak lalu dibuang ke dalam tanah. Kepala Sperindakop dan UKM Kaltara, Hasri Yanni, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tanggapan Intel Korem 092 Maharajalila di Jalan Sengkawit, Gang Padaidi yang kemudian dilimpahkan ke Disperindakop, Kaltara untuk dimusnahkan. Saya ditelepon oleh anggota dari Korem ya, bahwa berdasarkan Intel, staffnya gitu kan menemukan barang, diduga barang yang tidak mempunyai izin edar gitu. Itu katanya sih ada dua truk. Setelah diperiksa, melakukan pemeriksaan di truk itu ternyata tidak semua barang yang tidak mempunyai izin edar. Jadi ditemukan ada gula delapan karung, itu dua kardus ya, milo gitu. Nah itulah yang dimusnahkan. Sementara itu pemilik barang diketahui kerap melakukan penyelundupan barang ilegal dari Malaysia. Hanya saja dari pihak Disperindakop dan UKM Kaltara masih memberikan toleransi dan berupaya melakukan pembinaan kepada pengusaha untuk tidak mengimpor barang ilegal masuk ke Kaltara. Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan.